Tindakan tidak terpuji kembali ditunjukkan di BRI Liga 1. Kali ini hal kurang menyenangkan dialami oleh gelandang andalan Sintayong Riki Kambuaya. Dan gini Fair Play Space coba menyajikan peritanya sebagai berikut. Pemain tengah timnas Indonesia, Riki Kambuaya terganjar kartu merah saat melawan Bayangkara FC di pekan ke-20 Liga 1 Indonesia. Pertandingan seru antara Persibaya versus Bayangkara FC sudah menjadi perhatian publik. Pasalnya, pemain terbaik timnas Indonesia Riki Kambuaya mendapatkan ganjaran kartu merah. Bukan tanpa alasan, Riki Kambuaya melakukan pelanggaran yang menabraki per Bayangkara FC Awan Seto, yakni di menit akhir pertandingan paruh kedua lagak. Awan Seto tampak mengerang kesakitan setelah insiden ini. Riki Kambuaya pun hendak mendatangi Awan Seto untuk mengetahui kondisinya. Namun, Wahyu Subo Seto justru melakukan dorongan yang justru memancing emosi Kambuaya. Runtung, eks pemain PSS Leman ini bisa direnam emosinya oleh Ruben Sanadi. Selain ganjaran kartu merah kepada Riki, lagak tersebut juga menyora tindakan tak terpuci Wahyu Subo Seto. Dimana dalam satu momen, Wahyu Subo Seto mengempaskan tangan kanannya ke arah kepala Riki. Terlebih, saat pemukulan terhadap Riki itu terekam jelas oleh kamera. Sementara para pemain Bayangkara lainnya mencoba untuk menenangkan bintang timnas kelahiran sorong itu. Aksi yang dilakukan oleh Wahyu Subo Seto ini pun mengundang banyak reaksi di dunia maya. Gara-gara hal tersebut, para bonek pun meradang dan mengancam aksi Wahyu Subo Seto kepada Riki Kambuaya. Wahyu Subo Seto pun seakan menjadi musuh seluruh pendukung sepak bola di Indonesia karena mengingat Riki Kambuaya adalah pemain andalan Sintayong di timnas Indonesia dan kontribusinya sangat besar di tim asuhan Kotsin Tayong. Kotsin pun juga pasti akan sangat menyayangkan perlakuan pemain Bayangkara tersebut karena tindakan tersebut mencerminkan mental pemain Indonesia yang sangat belum matang. Mereka masih melakukan hal provokatif yang tidak perlu. Tujuan Sintayong untuk merubah kultur sepak bola Indonesia pun juga akan sebagai sulit jika mental para pemain masih sama seperti itu. Terima kasih telah menonton!